jadi hasilnya seperti ini ini ratain tip untuk pintunya itu nanti ditutup enak saya tutup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maju sungguh lho rpb kita ke video ilmu ini mau orang kan ada request yang katanya kalau buku buat tempat SL yang di pusatnya itu gimana gitu kan kalau di pintunya sudah ada di video sebelumnya sudah ada yang pakai mata porpel kalau pak di pusatnya itu harus pakai tambahan ini tambahan ini ya ini buat seperti ini dulu kita tinggal lem saja ini oke kita lihat dulu pakai lem apa ini lem Alteco Alteco waduh ujudi lho ujudi 76 barbicu 6 kan bundu tapi marah saja sih rokoknya guys pokoknya cus bilik Hai hehehe Raktor kira-kira ini yang penting jangan sampai potong ini potong cepat nanti yang cepat bahaya cepat ini yang penting ininya togar ya jangan sampai nyampar-nyampar ya nyampar-nyampar nanti bisa cepat ini buat pokok di kusennya kalau yang kemarinan sudah saya yang dipimpinnya sudah ada itu ada yang lagi was katanya Mas kalau yang di kusennya gimana ya seperti ini dikasih tambahan kayu seperti ini biar apa namanya pas cocok tapi enggak ke lemnya itu enggak kuat ya ngatel ini hehehe tidak begitu ngatel lemnya masalah ini nanti bisa jadi dikasih penggantuan karet kita karet itu ya tapi ini pering-pering nanti juga itu oke ini karena ini lemnya nanti tidak begitu kuat jadi nanti kalau kena ini nanti bisa cepat bahaya kita kasih tambahan ini buat sini sama sini nanti kita tahu pakai karet yang sini ya biar biar buat biar cepat gitu dan mobilnya khusus tidak boleh pakai mobil baru ibu profilnya ini harus seperti ini ya ini model baru ini aduh tapi kalau mobil yang baru tidak bisa direkat hahaha emang-emang gitu hehehe buat biar tambah kuat ini kita tambah karet ini oh biar gak menjepat nanti kita lalu kita dirut-trut saja kemana ya kesini aja mas duur nih biarkan kamu tambah kupu mantap biar mantap yang jangan ditemukan ini ini orang sing apa cini blubuk-blubuk harwin mungkin surah bakal digarang warang naik kedawan karetnya mas itu dipotong masih nah seperti ini ini mempercepat pekerjaan lu daripada pakai tata ketak 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 itu setengah hari itu dapat dua lubang kalau pakai ini ya wah sangat mempercepat membantu sekali tapi gudur saya nalini gudur yang ngerti gudur oke 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 karena saya itu tadi gudurnya itu carry lor jadi akan segala anaknya ya terima kasih mas itu gudu gudu misalnya pernah wah betul yang opi oke wes kesit siap oke siap oke siap di pintu sudah dipasang kita ukur ya jaraknya ini ini 9 cm nanti dibaskan sama di pusatnya ini tadi saja sudah saya ukur ini 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 sudah saya ukur kita tinggal ditahan dulu ininya kita batasan batasan nah biar nanti tidak kembali ke sana ya biar pas ini 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 sudah begini saja kita coba dulu ini ini cepat pak gudur ini cepat ya cepat ya kalau ayo selajibu kak ini tinggal kita sorong-sorong sesuatu ini ini tinggal kita sorong-sorong sesuatu ini seperti ini ini masih ada kurang rapi nanti kita rapikan pakai tat tatah ini kita rapikan saja ini masih ada yang jenggul-jenggul ya bagian sudut-sudutnya ini kan masih kurang oke jadi hasil akhir sepertinya nah kita nanti tinggal pasang esel cep jadi begitu oke begitulah jadi hasilnya seperti ini ini rata ini jadi untuk pintunya itu nanti ditutupin enak saya tutup ya set ces nah hasilnya seperti itu oke wah tajam sekali dari depan oke masuk sudah ratai oke wah hasilnya bagus banget ini enak di ceku ceku sekali ini jadi seperti ini alatnya ya ini dikasih lubang kalian mau mata profil yang ukuran berapa milih ini jangan terlalu kebesaran terus jadi lebar ininya ini lebar ini sama dengan lebar sekoneng sekoneng di kusennya ya supaya hasilnya itu presisinya itu tidak pas bisa pas tidak terlalu kelebaran dan juga tidak terlalu ciut ciut itu apa ya bahasa Indonesia gak tahu lah yang penting nanti bisa pas ini ini lebar ini dari sini sampai cedarnya ini ini sama sama lubangnya di kusen itu sama ya oke seperti itu saja terima kasih semoga bermanfaat